Buat sahabat youtube ku yang channelnya sedang mengejar 4000 jam tayang youtube agar penghasilan jam tayang youtubenya itu bisa cepat dan tentunya bisa masuk ke monetisasi tanpa ada spam disini saya pun hanya menggunakan satu handphone ya. Mungkin apabila sobat semua menggunakan lebih dari satu handphone itu lebih cepat lagi ya dan disini pun saya dalam 28 hari sudah mencapai 780 jam tayang dan apabila masuk ke tampilan 365 hari terakhir itu channel saya sudah melebihi ya target ya karena disini sudah dapat 4176 tetapi ini tidak sama dengan yang ada di monetisasi ya. Sedangkan yang ada di monetisasi itu baru mencapai 3230 ya itu tandanya masih kurang ya dan kenapa sih perbedaannya sangat jauh padahal yang di analitik itu sudah mencapai syarat karena disini saya itu upload video shot juga ya dan untuk penghasilan jam tayang yang di video shot itu tidak dihitung ya. Coba saya coba saya coba buka salah satu video shot yang memang pewernya banyak misalkan ya itu saya buka video shotnya yang ini ya yang kemarin yang 3 hari yang lalu dan disini saya coba buka analitik video ini penghasilan jam tayangnya apabila kita buka itu mencapai 254 jam tayang. Tetapi ini tidak dihitung ya karena yang dihitung ya karena yang dihitung oleh youtube itu video-video yang memang berdurasi panjang karena ini adalah video pendek ya termasuk tidak dihitung penghasilan jam tayangnya. Jadi perbedaan antara penghasilan jam tayang yang ada di monetisasi dan yang ada di analitik itu sudah pasti beda ya kalau di channel kita itu upload juga video shot ya seperti yang kita ketahui untuk video shot itu sebetulnya untuk menambahkan subscriber dan juga tentunya untuk nanti apabila channel kita itu sudah bisa mendapatkan syarat bonus akan mendapatkan bonus juga ya dari youtube shot. Nah disini saya mendapatkan 3.300 ya sudah mencapai 3.300 itu hanya menggunakan cara yang saya bagikan saat ini ya. Nah langkah yang pertama agar channel kita itu penghasilannya tidak dianggap sepam ya jam tayangnya mungkin apabila sobat semua masuk ke aplikasi youtube saya buka aplikasi youtube ya. Nah disini mungkin apabila biasa sobat semua menonton video kita itu misalkan ganti akun nih kita ganti akun ya kita ganti akun. Nah misalkan ini saya masuk ganti akun ke telegable 2 ya. Dan disini biasanya sobat sobat semua menonton video-video kita itu menggunakan playlist yang sudah dibuat di channel bang cadel semisalkan ya. Tetapi disini meskipun kita menggunakan nama pencarian youtube atau nama pencarian judul apapun nama channel semisalkan saya buka nama channel ya. Saya buka nama channel ini saya buka nama channelnya bang cadel. Nah disini mungkin biasanya sobat menonton videonya itu lewat playlist seperti ini ya. Tetapi kalau memang videonya itu banyak sobat semua yang dibuat di playlist mungkin bisa menonton lewat playlist yang ada di youtube ini ya lewat aplikasi youtubenya. Tetapi bisa juga sobat semua apabila di channel sobat mengupload video panjang seperti video live streaming atau nah kita itu bisa memisahkan ya video-video panjang tersebut. Dan menontonnya saya tidak pernah lewat aplikasi youtube ya untuk menonton playlist. Tetapi alangkah baiknya lewat aplikasi google chrome karena saya sering melakukan cara ini dan penghasilan jam tayangnya itu betul-betul masuk ya dan tidak dianggap spam. Nah saya coba contohkan masuk ke aplikasi google chrome disini nah disini ya sudah masuk ke tampilan google chrome. Apabila sobat semua semisalkan bingungnya saya kembali ya ke tab baru ya disini lalu kita masuk ke youtube. Dan disini sudah pasti ya kita harus mengganti nama atau akun channel yang utama kita ganti akun yang lain ya. Misalkan saya buka video ini channelnya akun ini saya gunakan. Nah lalu kita masuk ke tampilan titik tiga di atas dan kita centang situs desktop. Setelah masuk ke tampilan situs desktop apabila di branda seperti ini tidak ada video sahabat semua tentunya kita harus mengetikan judul video disini ya. Di pencarian sini kita masukkan judulnya. Tetapi apabila sobat semua ada videonya disini nah semisalkan ada nih video sobat semua tentang apa-apa ya. Kita bisa mengetikan disini apabila kita memijit video kita yang ada disini itu tandanya kita nanti fiturnya itu akan mendapatkan fitur bukan dari penelusuran ya tetapi fitur jelajah ya. Nanti apabila akan muncul tampilan seperti ini nah kita buka videonya semisalkan kita tonton sampai habis usahakan ya video kita semua suka yang ekstra. Mungkin sudah ada iklan ya kita ini dulu kita lewati biar lebih cepat. Kita tonton sampai habis usahakan dan setelah kita menonton sampai habis ya disini kita bisa menonton video orang lain terlebih dahulu ya. Setelah menonton video ini usahakan kita masuk ke video orang lain. Nah setelah kita menonton video orang lain semisalkan video yang sesuai dengan isi konten kita tentang camping ya. Kita cari lagi video camping biasanya apabila kita menonton video camping mungkin di bawahnya akan juga muncul video-video tentang camping ya. Tidak mungkin tidak ada video tentang camping. Nah disitu kita lalu pijit foto profil ya. Nah setelah kita menonton video orang lain kita pijit foto profil. Nah disini yang harus kita perhatikan apabila di channel sobat itu tidak pernah meng-upload video shot ya. Disini saya coba buka. Tidak pernah upload video shot mungkin kita bisa memijit yang putar semua ya seperti ini ya. Nah kita bisa putar semua seperti ini. Nah tetapi itu terkadang video shotnya itu bisa terbawa terputar ya. Sedangkan untuk penghasilan video shot biasanya tidak dihitung. Sudah pasti ya tidak dihitung penghasilan jam tayangnya. Jadi usahakan kita lebih baik apabila sobat semua sudah membuat playlist. Kita buat playlist dan playlist tersebut satu tema semua ya. Dalam channel kita itu misalkan tentang masak semua. Usahakan kita nonton di playlistnya itu lewat google chrome seperti ini. Saya pilih yang tampilan playlist seperti ini. Dan akan muncul playlist-playlist yang sudah kita buat. Nah disini pun saya sudah membuktikan sendiri ya. Tanpa saya membuat video seperti ini. Kalau saya tidak mengetesnya. Jadi disini pun saya mengetesnya setiap malam. Karena disini saya membuat videonya itu jarang ya. Mungkin saat ini belum bisa seperti biasa. Membuat video-videonya itu rutin. Sebetulnya untuk channel kita mendapatkan 4.000 jam tayang youtube itu apabila di channel kita itu konsisten upload video setiap hari ya. Yang berdurasi di atas 10 menit itu biasanya meskipun kita videonya itu tidak begitu rame penontonnya. Tetapi apabila kita setiap malam mau melakukan cara seperti ini. Itu juga bisa menghasilkan jam tayang dengan cepat ya. Apalagi kalau di channel kita bisa upload videonya itu sehari bisa 3 atau 4 video ya. Itu bisa lebih cepat untuk mendapatkan 4.000 jam tayang youtube-nya. Tetapi kalau bagi kita atau bagi saya sendiri saya tidak bisa ya untuk upload video sebanyak itu. Karena mungkin waktu untuk membalas komentar kawan-kawan kita pun sulit ya. Jadi kita tinggal pilih yang playlist seperti ini. Coba buka ya playlistnya. Nah kita buka salah satu playlist. Dan disini jangan lupa kita aktifkan ya yang ke kiri ke kanan. Nah setelah ini aktif usahakan ini kita pemutaran. Apabila di playlist kita cukup pemutarannya ini 0,25 ya. Beda dengan kita bisa memutar semua itu apabila kita pilih putar semua dan video kita itu tidak ada video shot itu lebih baik putar secara normal ya. Jadi kita bisa menambahkan viewer dan juga jam tayang ya. Nah disini kita pilih yang 0,25. Nah ini akan diperlambat ya pemutaran videonya itu. Dan disini saya selalu melakukan cara ini di setiap malam. Setiap membalas komentar-komentar itu saya selalu menonton dengan cara ini. Dan disitu saya bisa menghasilkan jam tayang per hari mungkin bisa 30-40 jam ya. Dan saya karena belum sembuh total ya. Jadi saya belum sempat membuat video-video. Sebetulnya kalau saya rutin upload videonya tentang camping itu ya. Dan penghasilan jam tayang youtube-nya itu bisa cepat ya. Nah setelah ini usahakan besoknya itu usahakan kita jangan menggunakan akun yang ini lagi ya. Usahakan kita ganti akun menggunakan akun yang lain. Usahakan kita rolling ya di setiap harinya itu. Ya minimal kita bisa membuat 7 akun. Dan di hari Senin, hari Selasa itu berbeda-beda. Dan jangan lupa apabila di playlist kita itu ada 3 yang kita buat playlistnya. Nah itu pun kita harus bergantian ya. Jangan terlalu setiap malam kita menonton playlist video ini. Jadi nantinya apabila sudah kita melakukan cara ini. Disini kita cek ya. Dari penonton menemukan video kita itu kita harus perhatikan juga. Apabila ada sumber eksternal, ya mungkin kita bisa atasi ya. Dan disini kita cek ke analitik. Kita cek di analitik ya. Apabila kita sudah menggunakan cara tersebut yang saya bagikan. Disini kita coba cek. Kita masuk ke konten. Nah disini kan karena saya upload videonya itu tentang shot. Sudah pasti kebanyakan ya. Cara penonton menemukan video Anda dari feedshot ya. Feedshot itu sudah pasti fitur yang disediakan untuk penonton video shot atau video-video pendek ya. Nah dan disini pun saya videonya ditemukan di penelusuran youtube, halaman channel, dan fitur jelajah ya. Untuk sumber eksternal itu 0,3. Itu tidak jadi masalah ya kalau ada sumber eksternal tetapi di paling bawah ya. Memang sih alangkah baiknya untuk sumber eksternal itu tidak ada atau di halaman paling bawah ya. Nah untuk seperti ini tampilannya ya itu bagus ya menurut saya karena disini sudah ada penelusuran youtube, halaman channel, fitur jelajah, rekomendasi video, dan notifikasi ya. Jadi disini kita harus memahami ya cara untuk mengejar patung jam tayang youtube itu ya tentunya kita harus membuat playlist apabila di channel kita itu ada video shotnya. Nah karena apabila ada video shotnya itu terkadang video shot kita itu terputar dan penghasilan jam tayangnya itu tidak dihitung ya untuk video shot. Jadi lebih baik kita uploadnya itu atau nontonnya itu playlist tetapi kita lewat google chrome ya. Dan saya lakukan setiap malam. Jadi penghasilan jam tayang youtube-nya itu bisa cepat ya. Semoga infosin kata dari saya ini bisa bermanfaat ya buat sahabat youtubeku. Jangan lupa untuk dukungannya buat channel ini. Mohon di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Nah disini kan sudah melebihi ya. Semoga bermanfaat. Saya doakan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.